Kalau dalam bahasa Arab itu Azumah Kabir ini namanya Azumah Kabir Jadi kita gini ya Ini satu nampan ini Satu nampan ini Berapa orang? Lima orang, enam orang ya Kalau orang Arab ini empat orang Oh ada kecil Oh ada rusuh Namanya nasi mandi Mambing panggang Gimana rasanya Bu? Mantap ya Ayo silahkan menikmati Bu Ini pengalaman yang unik ya Bagi jamaah Umroh ya Ini ada Kita semangat Satu pesta ya Kalau yang berduruan kita kembali indang Gimana Pak rasanya? Subhanallah Mantap Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Masawi Kali ini saya berada di tempat bersejarah yang ada di kota Mekah Ini namanya Masyaril Haram Atau Mustalipah Dimana jam haji melakukan wajib-wajib yaitu mabit atau bermalam ya Dan di malam hari ini Saya melihat ratusan jamaah Umroh Yang sedang nampak tilas ya Nampak tilas Mereka merasakan bermalam atau mabit di Mustalipah ini ya Dan nanti saya akan melihat ya kegiatan jamaah Umroh ini acaranya apa Dan sampai jam berapa ya Ini waktunya dimulai tadi berangkat habis asar Dan saat ini sudah selatai maghrib Dan para jamaah ini Nanti ada beberapa kegiatan ya Salah satunya adalah Ini diisi oleh Ustadz Subahiyah Al-Bukhari ya Salah satu Ustadz yang familiar ya Di kalangan warga Indonesia ya Dan ini bentar lagi akan dimulai ya Dan ini bukan saja nanti ada kegiatan-kegiatan Tauziah dari Ustadz Subahiyah Sekaligus ini tadi ada Muhasabah Dan sekaligus yang luar biasa nanti ada Azumah Azumah itu dalam bahasa Arab itu Ya kayak semacam makan-makan besar lah Azumah kabir atau makan-makan besar Para jamaah ini nanti akan merasakan sensasi makan Nasi mandi kambing ya Nanti kita lihat kegiatan jamaah Umroh ini ya Untuk mengikuti kegiatan di malam hari ini di Mustalipah Selamat menikmati Nah inilah kegiatannya nampak tilas Mabit ya atau bermalam ini khususnya di Mustalipah Atau nampak tilas jamaah Umroh ya Ini di Mustalipah Atau di Masaril Haram ya Ini biasanya memang begini ya Kalau ada kegiatan ulang tahun Travel Umroh biasanya ada kegiatan nampak tilas seperti ini ya Biasanya di Arapah sana di Jabal Rahmah Karena di sana itu jalur masuk ke Jabal Rahmah ditutup Dan di pinggir jalan itu banyak renovasi-renovasi jalan sehingga tidak nyaman Dan di sini nyaman ini udaranya semilir ya Untuk kegiatan seperti ini Ini sangat nyaman sekali Ini bisa menjadi percontohan nanti terpot-terpot yang lain ya Apabila ingin melaksanakan acara nampak tilas Atau bisa dibilang ini muhasabah di salah satu tempat Pelaksanaan Najib Haji atau Rukun Haji Ya di Arafah atau di Mustalipah Ini bisa dilaksanakan di Mustalipah ini Khususnya ini di Depannya Masjid Masaril Haram Satu-satunya masjid yang ada di Mustalipah Dan masjid ini tutup ya Tidak buka ya Tidak buka ketika tanggal Malam 10 Delhijjah Atau ketika hari raya itu Malamnya Nah ini ya setelah acara muhasabah Atau nampak tilasnya sudah selesai Ini kambingnya datang ini Yalah Yalah Bismillah Bismillah ada kambing Ada ruz laham Laham kambing wala jamal Halo Masya Allah Ini mau Di dalam bahasa harapnya Ini Ini makan Kambing panggang Mungkin nanti saya review ya Nah kita akan review Ini Maaf Nah ini ya Ringkaran-ringkaran Ini 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 Acara yang langka ya Karena Karena ini Azumah ala-ala orang Arab ini ya Jadi ini nampak tilas musim haji ya Musim haji ya seperti ini Kalau mabit atau permalam itu Nah ini Kita Kita review Kambing aja dulu ya Nah ini persiapannya ini guys Persiapan kambing panggang Kambing Kambing panggang Masih mandi Masih mandi Mantap Masaknya Cara masaknya gimana mas Gambarannya aja Gambarannya masaknya Saya mau masak sendiri nih Gimana caranya Enggak Awal Bumbunya itu apa Wah Apa ini masaknya Ditanam di dalam tanah Di pasir gitu Oh di dalam tanah Oh Berarti ini baru pertama kali Saya coba Jadi gak diganggang Oh Ditanam Ila mudir iftah Kalau pakai api Ayo 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 Ayam panggang Kambing panggang Ini Ini nasinya ya Nasi mandi itu ciri khasnya Jadi Ada kuningnya Dan ini dikasih mente ya Kita review aja ya Ini Maklum anak Entah Kalau anak Maklum Ayo Ini Ini Sedang Ini Namanya Kalau dalam bahasa Arab itu Azumah Kabir Ini namanya Azumah Kabir Jadi Kita Gini ya Ini Satu Nampan Satu Nampan Ini Berapa Orang 5 orang 6 orang Kalau orang Arab Ini 4 orang Oh ada kecil Ada Oh ada Rusyuk Ini ya Namanya itu Nanti orang Indonesia Ini pengalaman tersendiri ya Karena Makan Bukan Itu bukan Bukan dimakan Itu nanti Ini dicampur lagi Itu nanti Oh, dagingnya sudah di dalam itu. Oh, dagingnya sudah di dalam itu. Soal awal dharba, Tukun hiyash. Oh, iya, iya, iya. Wahid selim, wahid rosh. Wahid selim, tidak tifsa, jadi tidak tifsa-tifsa ini. Itu telah tanafars, ha? 5 tanafars. 6 jauh, 6 tersawah. Nah, ini ya. Ini ya. Ini ya, namanya nasi mandi. Ambing banggang. Masya Allah. di malam hari ini sekitar 300 halo Ustadz, bagaimana kabarnya alhamdulillah aduh ini kalau dalam bahasa Arabnya ini azumah kabir azumah kabir ayo, pesta besar ini dan ini pengalaman tersendiri jamaah Indonesia, karena ini namanya nasi mandi banyak mungkin baru pertama kali ayam kambing mandi, ada ayam mandi tadi ini kambing ayam mandi ini pengalaman tersendiri jamaah 300 orang makannya ini pakai nasi mandi kambing panggang satu tepsi ini satu laser ini nanti 5 orang tapi kalau di orang Arab ini 4 orang review ini kegiatan tauziyah muhasabah sudah selesai dan ini finishingnya terakhirnya ini adalah azumah ya azumah atau makan-makannya ini kebetulan ini makannya spesial ya jadi namanya nasi mandi dalam bahasa Arabnya itu ini memang nasi mandi itu salah satu makanan favorit orang Arab ketika pesta ya pesta pengantin atau pesta keluarga mereka biasanya nasi mandi nasi mandi biasanya ada yang dari ayam ada yang dari kambing tapi di malam hari ini khusus nasi mandi ini dari kambing ini ya dari kambing dan kita nanti akan cek ya kita cek dan kita lihat nah ini sudah siap ini kayaknya nih ini 300 orang ya 300 jamaah yang napak tilas atau muhasabah di salah satu tempat ini ya dan ini sudah hampir siap dibagikan ya satu orang ini nanti enam satu orang ini jatahnya satu tepsi ini satu sahan ini atau satu laser ini nanti enam orang-orang ya ini ya penampakan nasi mandi ini nah ini nasi mandi selamat menikmati ini sambalnya lah sambal itu dalam sambal ini sambal sambal dalam bahasa Arabnya itu salah toh ya tapi jangan jangan berharap sambalnya orang Arab sama Indonesia itu sama gak sama ya sambal orang Arab itu hanya cabai aja yang di blender ya kalau orang sambalnya orang Indonesia itu ada ada terasinya ada gulanya segala macem ada micinnya kalau ini cuma cabai aja di blender gitu aja kasih garam ini ya situasi dan kondisinya ya ini ini memang acara yang unik dan langka ini ya tidak semua Jemaah Umrah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini ini kepalanya untuk sudah mulai dibagi-bagikan dibagi-bagikan biasanya ini ada kepalanya biasanya kalau kepalanya itu kalau di orang Arab ini kepalanya ya kepala kambing jadi kalau orang Arab ini kepala ini untuk sesepuhnya atau ya atau tokohnya atau tokohnya ini ya aduh selamat makan bu aduh coba bu diincipin bu ya gimana rasanya bu ini namanya nasi mandi bu nasi mandi itu salah satu nasi makanan favoritnya orang Arab ketika pesta jadi ini mengadopsi pestanya orang Arab ini selamat menikmati bu ya aduh ibu-ibu ini ayo bu selamat menikmati bu ya ini satu ini saya akan nyari tempat ya kita akan nyari tempat ya mungkin disini nanti ini bapak-bapaknya sedang menikmati ini ya jadi sama Umro Indonesia merasakan monggo-monggo pak silahkan pak aduh nasi mandi namanya ini Alhamdulillah jadi orang Arab itu kalau ada perkawinan atau pesta besar ini pak menunya menu wajibnya ini mungkin itu untuk ustadznya itu palanya untuk ustadznya itu mungkin saya mau cuci tangan ya mau siap-siap lihat pak ini ayam pangkang ternyata ada ayam pangkangnya juga ya saya mau langsung kasih bisa di barter ternyata udah habis bos kita duduk dimana disini aja ya yaudah wah ini ini menikmat pakai tangan ini pak kita duduk disini ya ambil menunggu rombongan teman-teman ya semuanya semuanya hampir rata ini ya udah mulai ini satu orang enam orang satu sahan ini disini enam orang ya kita review ya para jamaah murah yang sedang makan-makan ini dari Medan ini rombongnya ustadz Subhaya ini ustadz Subhaya yang disana itu ini pengalaman yang unik ya bagi jamaah umrah ya ini ada satu pesta ya yang bener-bener kita terakhir indah gimana pak rasanya Subhanallah mantap pak ya mantap-mantap disini udah nanti sana yang keluar duluan kena dam kena dam ya nyembeli kambing lagi ya udah ya pak silahkan silahkan langsung silahkan ini ada yang enggak makan kambing ini ayo silahkan pak silahkan udah silahkan enggak silahkan udah saya disana aja nanti sama teman-teman udah silahkan udah itu ustadz tadi udah udah udah-udah dapat oh Allah ini rombongan istrinya ya aduh ibu-ibu gimana rasanya si mandinya bu enak bu ya aduh mas awi aduh gimana bu rasanya ini nasi favoritnya orang Arab ketika pesta bu ini kita nontonnya di youtube terus nontonnya di youtube terus ya aduh gimana rasanya bu alhamdulillah mantap ya ayo silahkan menikmati bu kita lihat-lihat lagi ya kita cek lagi kita akan coba merasakan ya nasi mandi ini kambing angkat dulu angkat 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 ya si silahkan Bismillahirrahmanirrahim 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 kita mau makan dulu ya dan alhamdulillah ya ini acara azumahnya atau acara makan-makannya sudah selesai ya dan ini sampai lebih-lebih nasinya ya memang di Arab biasa ya jadi kalau pesta atau azumah dalam bahasa Arabnya itu satu leser itu disini orang 4 orang Indonesia 5-6 orang ini gak habis ya jadi porsinya masih besar orang Arab lalu makan berarti ya ini faktanya dan inilah suasananya ya para jamaah umroh yang mengadakan muhasabah di tempat di tempat bersejarah di Musdalipah kota Mekah dan sekian tanya kali ini mudah-mudahan bisa memberikan wassal manfaat para penyakit semuanya jangan lupa apabila kalian suka tentang ini silahkan share ke media sosial seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya melaporkan dari tanah suci Mekah halmukar ramah selamat menikmati